Pemerintah Kabupaten Gresik berkomitmen untuk terus memberi kesejahteraan bagi para nelayan Gresik. Salah satu upayanya adalah dengan pengoperasian stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan atau SPBUN di beberapa lokasi yang dekat dengan kampung nelayan. Sebelum ada SPBUN, para nelayan ini biasanya membeli bahan bakar di SPBU reguler. Namun tidak semua kampung nelayan dekat dengan SPBU reguler. Seperti di Kelurahan Lumpur, Gresik, SPBU reguler terdekat kala itu sekitar 4 km. Tentu hal ini memakan waktu dan menambah biaya. Kini dengan dioperasikannya stasiun pengisian bahan bakar atau SPBUN, para nelayan di Gresik tidak perlu lagi menempuh perjalanan berkilo-kilometer ke SPBU reguler untuk membeli bahan bakar perahunya. Dinas Perikanan Kabupaten Gresik mencatat ada lebih dari 11 ribu warga Gresik yang berprofesi. Sebagai nelayan, para nelayan ini sangat bergantung pada BBM sebagai faktor produksi utama dalam setiap melaut. Biaya bahan bakar minyak bahkan mencakup 60 hingga 70 persen dari total biaya operasional penangkapan ikan yang mereka lakukan. Sebelum ada SPBUN, para nelayan ini biasanya membeli bahan bakar di SPBU reguler. Sayangnya tidak semua kampung nelayan dekat dengan SPBU reguler. Seperti di Kelurahan Lumpur Gresik ini, SPBU reguler terdekat kala itu sekitar 4 km. Tentu hal itu memakan waktu dan tentunya menambah biaya pula. Beberapa nelayan juga kala itu ada yang memutuskan membeli bahan bakar di toko-toko Kelontong, namun tentu harganya bisa dua kali lipat lebih mahal. Kualitas BBM pun menurut mereka belum tentu terjamin keasliannya. Berangkat dari keprihatinan itu, akhirnya pemerintah kebupaten Gresik mulai berupaya untuk memberikan kemudahan bagi para nelayan. Kehadiran SPBUUN menjadi salah satu upayanya. SPBUUN dihadirkan sekaligus untuk menyalurkan BBM bersubsidi bagi nelayan Gresik. Pembangunan SPBUUN menjadi bagian dari visi Gresik Agropolitan dalam program Nawakarsa untuk mewujudkan nelayan yang berdaulat. Pak Wisak, bisa diceritakan nggak Pak ini bagaimana akhirnya SPBUUN di wilayah Gresik ya, khususnya ini bisa akhirnya terrealisasi dan sudah mulai beroperasi saat ini? Jadi semuanya berangkat dari suatu keprihatinan, Pak. Di mana teman-teman nelayan begitu susah untuk mendapatkan solar. Akhirnya kita dari pemerintah Kabupaten Gresik lewat dinas perikanan Kabupaten Gresik mengupayakan supaya nelayan ini mudah mendapatkan BBM khususnya solar bersubsidi dengan harga murah dan harga yang terjangkau. Akhirnya dengan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Gresik, Gresik Migas, Pertamina Patra Niaga, serta dibantu oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, akhirnya SPBUUN di Kabupaten Gresik, terutama di Kecampatan Gresik, akhirnya bisa terrealisasi dengan baik sampai sekarang. Pak, ini menarik tadi sudah ada Anda menyebutkan bahwa ini nelayan yang bisa menikmati supaya tepat sasaran. Nah, ini bagaimana Pak? Sehingga tidak ada semuanya bisa merasakan manfaat dari SPBUUN ini sendiri? Siap. Jadi, nelayan yang ada di Kabupaten Gresik, kami punya data. Untuk wilayah Kecamatan Gresik, terutama Keluran Lumpur dan Kroman, kita punya data kurang lebih 528 nelayan. Data, setelah kita data, kita meminta mereka untuk melengkapi, seperti KTP dan identitas diri. Supaya apa? Kita jangan sampai salah sasaran. Nah, akhirnya dari data-data itu kita godok, akhirnya ketemu 430 nelayan yang berhak dan kita sudah merekomendasikan untuk berhak mendapatkan solar subsidi. Jadi, untuk kota memang sudah diatur, Pak. Jadi, sekali pemberangkatan, nelayan mau melaut, itu kuotanya antara 20 sampai 50 liter berdasarkan bobot daripada perahu. Dan juga mungkin jarak tempuh. Bagaimana upaya dari pemerintah Kabupaten Gresik supaya memang SPBUUN ini bisa semakin banyak, semakin bermanfaat dan meningkat layanan ya? Ya, jadi sesuai dengan visi pemerintah Kabupaten Gresik terkait dengan Gresik Agropulitan, di mana salah satunya yaitu mewujudkan, dalam rangka mewujudkan nelayan berdaulat, seperti Nawakarsa, pemerintah Kabupaten Gresik, maka sekarang SPBUUN yang sudah terbangun itu 2 akan secepatnya dibangun lagi untuk tahun 2024 ini, dan 2025 sebanyak 3 SPBUUN yang terletak di kejamatan Ujung Pangkah, kejamatan Sidayu, dan kejamatan Bunga. Jadi semuanya ini tidak bisa enggak dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan daripada nelayan di Kabupaten Gresik. Saat ini sudah ada 2 SPBUUN di Kabupaten Gresik yang beroperasi, yaitu SPBUUN Campur Rejo dan SPBUUN Kelurahan Lompur. Dua wilayah ini merupakan lokasi yang jumlah nelayannya paling besar, sehingga memang begitu besar manfaatnya untuk keluarga. Ya, selain mendekatkan lokasi pengisian bahan bakar minyak kepada nelayan, keberadaan SPBUUN ini juga mempermudah penyaluran BBM bersubsidi kepada nelayan. Data pemerintah Kabupaten Gresik menyebutkan pada periode 24 November hingga 31 Desember 2023, penyaluran BBM bersubsidi kepada nelayan di Gresik mencapai 16.590 liter lebih. Dan diakini jumlah ini terus meningkat setiap harinya. Dengan begitu keberadaan SPBUUN terdukti memberikan dampak yang positif bagi para nelayan Gresik. Terrealisasinya SPBUUN di Kabupaten Gresik tentu dengan dukungan banyak pihak. Salah satunya PT Gresik Migas yang merupakan mitra dari Pertamina Patra Miaga. PT Gresik Migas di sini berperan penuh terhadap pengelolaan SPBUUN, termasuk memastikan penyaluran atau distribusi BBM bersubsidi kepada para nelayan berjalan lancar. Oke Pak Saiful, ini berarti salah satu SPBUUN yang baru ya di Gresik ya? Iya, betul. Kalau dari PT Gresik Migas sendiri, untuk perannya bagaimana Pak dalam pengoperasian SPBUUN Gresik? Kami selaku mitra dari Pertamina Patra Miaga ya, ingin memastikan bahwa ketersediaan BBM bersubsidi untuk nelayan ini selalu ada. Selalu ada baik kualitas maupun kuantitas. Itu sudah ada yang ini sih Pak, kayaknya dari tadi rahmatnya terus ya. Itu saya lihat ada barcode-barcodenya, nah itu sebenarnya prosesnya seperti apa Pak? Proses barcode itu penerima subsidi nelayan ini harus diverifikasi oleh Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Gresik, kemudian kami jadikan proses verifikasi itu menjadi barcode. Sehingga kami memastikan bahwa penerima BBM bersubsidi ini betul-betul terverifikasi sesuai penerimanya. Tadi sebagian besar kalau di sini nelayan ya Pak, untuk patah penjah hariannya. Tentunya bagaimana untuk transparansi sehingga memang semuanya bisa menerima manfaat yang tepat sasaran? Di dalam rentis PT Gresik Migas kami merencanakan pembangunan SPBUUN 6. Sudah terbangun 2, 1 dalam proses tahap 1, yang 2 ini akan kita bangun semuanya insya Allah di tahun 2025. Sehingga seluruh nelayan yang ada di Kabupaten Gresik kami harapkan bisa menerima BBM bersubsidi untuk nelayan. Tentunya itu tidak mudah ya, pasti ada tantangannya. Kami ingin tahu untuk tantangan, kemudian langkah dan proses yang sudah disiapkan dari PT Gresik Migas sendiri seperti apa Pak? Tantangannya memang kami selaku mitra dari Pertamina harus pasti memastikan bahwa BBM bersubsidi untuk nelayan ini harus selalu tersedia. Sehingga tidak mengganggu aktivitas proses penangkapan ikan di lau. Karena memang BBM ini adalah 70% dari modal nelayan untuk menangkap ikan. Itu yang pertama. Tantangan yang kedua, untuk pembangunan SPBUUN ini karena 6 titik, maka kemudian ada beberapa beban biaya yang harus kami lakukan. Sehingga untuk keperluan modal ini kamu harus selalu berkreasi dan berinovasi juga perlu dukungan semua pihak. Di dalam merealisasikan program pemerintah Kabupaten Gresik nelayan berdaulat yang dibebankan kepada sebagian PT Gresik Migas. Oke berarti kedepannya sudah banyak master plan-nya ya Pak? Siap, siap. Kemudian tentunya bagaimana untuk inovasi, untuk meningkatkan layanan yang sudah dipersiapkan, tentunya untuk membudakan para pelayan? Di samping kami harus memastikan ketersediaan BBM, kami juga harus melakukan digitalisasi. Supaya kontrol terhadap penerima subsidi ini betul-betul tepat sasaran. SPBUUN di Kelurahan Lumpur, Gresik ini menjadi salah satu SPBUUN yang baru. Diresmikan sejak 2023, SPBUUN ini tak pernah sepi pelanggan. Ahmad Toyani, salah satu nelayan di Kelurahan Lumpur yang merasakan dampak positif adanya SPBUUN ini. Lebih dari 20 tahun melaut, ia merasa bersyukur karena saat ini mendapatkan akses membeli bahan bakar minyak bersubsidi dengan mudah dan murah. Ia bercerita sebelum ada SPBUUN ini, ia harus menempuh jarak 4 km ke SPBU reguler untuk membeli BBM. Tidak dapat dipungkiri, terkadang jauh-jauh ia ke SPBU reguler, ternyata BBM yang dibutuhkan habis. Jika terpaksa Toyani biasanya membeli di toko-toko Kelontong. Namun, harganya sangat mahal dan ia mengaku kualitas BBM yang dijual kadang meragukan. Semenjang adanya SPBUUN di dekat rumahnya, kini ia mengaku sangat terbantu. Pengeluaran untuk modal BBM bisa dipangkas dan tentunya produktivitas Toyani untuk melaut semakin meningkat. Banyak sekali tuh manfaatnya. Membantu orang layan. Tidak, colarnya tidak repot belinya. Colarnya itu bagus sekali. Tidak ada campuran sama sekali. Bagus. Harganya ya stabil. Tidak larang, tidak murah. Pemerintah Kabupaten Grisik berkomitmen akan terus memperluas pembangunan SPBUUN di wilayah-wilayah lain yang membutuhkan. Tentunya bersinergi dengan berbagai pihak, seperti PT Grisik Migas, PT Pertamina Patranyaga, hingga Kementerian Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia. Ini ada beberapa usaha yang diberikan kepada nelayan dari Kabupaten Grisik, yaitu kemudahan-kemudahan dalam mereka mendapatkan untuk belayar itu menggunakan subsidi untuk minyak solar dari Pemerintah Kabupaten Grisik. Jadi dipermudah. Mereka dibangunkan SPBU-SPBU yang dekat dengan laut, yang itu digunakan oleh para nelayan untuk mempermudah mereka pergi belayar. Karena selama ini ketika mereka mau pergi belayar, itu mereka mendapatkan solarnya itu dari tempat SPBU umum yang itu menyulitkan mereka untuk mempercepat dalam belayar. Nah ini sekarang Pemerintah Kabupaten Grisik mendekatkan diri ke para nelayan, sehingga para nelayan itu dipermudah ke sana dengan harga yang sama dengan harga yang dari pemerintah. Pekandunggerahan berikutnya yaitu kategori Outstanding and Increasing Fisheries Productivity, yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Grisik. Langkah inovatif dan niat mulia pemerintah Kabupaten Grisik ini, sekaligus menghantarkan Kabupaten Grisik meraih penghargaan CNN Indonesia Award 2024. Penghargaan ini didapat karena peran Pemkap Grisik berhasil mendorong peningkatan dan produktivitas nelayan dan sektor perikanan. SPBU umum menjadi solusi pasokan bahan bakar yang murah dan mudah didapatkan bagi para nelayan. Sekaligus salah satu capaian program Nawakarsa Bupati dan Wakil Bupati, yakni program nelayan berdaulat dalam Nawakarsa Grisik Agropolitan. Terima kasih telah menonton!